Kisah Sergala dan Anggur Suatu hari yang panas, seekor Sergala merasa sangat halus. Dilihatnya pohon anggur dengan buah yang sangat lebat dan berwarna hijau kecoklat-coklatan. Menandakan anggur yang matang dan manis untuk dimakan. Air liurnya menetes. Segera dia meloncap mencoba memotik buah anggur dengan kedua tangannya. Namun ia gagal. Dicoba lagi tetap tidak berhasil. Berkali-kali dilakukan dengan sekuat tenaga. Dicoba lagi dengan cara yang lain. Tetap saja tak satupun buah anggur tercapai tangannya. Sergala itu akhirnya menyerah. Sergala menatap ke atas, tepat ke arah buah anggur yang masa dan lebat. Kembali. Air liurnya menetes. Ia pandang lagi buah anggur itu. Kali ini ia membatin. Ah, anggur itu pasti masam. Tidak baik untuk buah. Katanya dan Sergala segera pergi. Kalau satu tali putus, maka yakinlah ada satu tali lainnya. Yang kita inginkan belum tentu baik. Apalagi kalau kita tidak dapat mencapainya. Terima kasih telah menonton.